Erick Thohir, Malu, sebut JIS ikut didaftarkan ke FIFA untuk Piala Dunia U17 2023. Kan makin banyak stadium yang standar internasional atau standar FIFA kan lebih bagus. Nah, makanya kemarin bilang jangan dipolemikan antara JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicorek. Dicorek. Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Kalau mendengar netizen kan begitu ya, membaca netizen kan begitu. Kok seperti ingin mendowngrade apa-apa yang sudah disediakan oleh? Mbak Andi sebagai gubernur terdahulu. Karena sebelum itu kan ada cerita mengenai trotoar dibongkar atau jalur sepeda yang sudah diapresiasi oleh masyarakat, mau digeser juga atau dibongkar. Bahkan ada cerita mengenai sodetan ciliwung yang sebetulnya sudah dikerjakan dengan baik, tapi kemudian diberitakan seperti ada masalah. Jadi rangkaian dari peristiwa ini mau tidak mau mengarah pada pandangan masyarakat. Apakah ini ada tendensi politik? Dan kalau ada ya sebenarnya saya enggak kenal. Yang namanya pembangunan itu kan ada kelanjutannya dan setiap periode itu selalu ada penyempurna itu fine, enggak ada masalah. Ini bukan salah-salahan. Kita mau supaya ini lolos. Melakukan sebetulnya. Kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong. Ada 6-8 lapangan. Itu pun saya enggak mau bilang sama media. Yang mana nanti kontraversi. Oh bela ini ya, bela ini. Salah lagi. Ini punya klub ini ya. Salah lagi. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akan mengajukan 8 stadion kepada FIFA untuk menjadi Vene Piala Dunia U17 2023. 6 dari 8 Vene tersebut merupakan stadion yang tadinya bakal digunakan untuk Piala Dunia U20 jika jadi berlangsung di Indonesia. Keenam stadion tersebut adalah Glora Bung Karno, Jakarta, Glora Sriwijaya, Palembang, Manahan, Solo, Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Glora Bung Tomo, Surabaya, dan Kapten Iwayandipta. Memang kan kita sudah ada 6 lapangan yang sudah lolos kualifikasi yang sebelumnya, Piala Dunia U20. Ya kita tambahkan 2 lagi, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Gedung Kemenpora, Jakarta. Meski demikian Erick Thohir tidak mau atau malu menyebutkan nama Jakarta International Stadium, JIS, sebagai stadion tambahan yang bakal diajukan ke FIFA. Menteri BUMN itu hanya memberikan kode 1 di antaranya berada di dekat Jakarta. Kita sudah tahu yang mana ditambahkan gak usah ditanyalah, sudah ada 2 kan, salah satunya sudah tahu, katanya. Yang satunya yang pasti dekat-dekat Jakarta, dekat kitalah. Kan ada beberapa lapangan yang dekat Jakarta juga, sambung Menteri BUMN tersebut. PSSI, kata Erick, tidak dapat menentukan stadion yang akan dipakai. Ia menyebut FIFA akan ke Indonesia melakukan inspeksi. FIFA akan datang ke Indonesia, yang masih ditunggu jawabannya untuk kembali seleksi lapangan yang diajukan. Kami memprioritaskan lapangan yang lolos untuk kejuaraan sebelumnya, Piala Dunia U20. Ia menambahkan, meski belum mengetahui kapan FIFA akan datang ke Indonesia. Erick menyebut persiapan harus segera dilakukan, karena Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung mulai 10 November mendatang. Tetapi tentu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa kondisi lapangan yang sudah lolos sebelumnya tentu berbeda dengan hari ini. Nah itu yang kita nanti berikan kepada FIFA, pungkas mantan Presiden Inter Milan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!